Intro Hai Tribunars, wisata virtual Tribunars seri pertama akan saya mulai dengan menyebagi salah satu destinasi terbaik di Sulawesi Selatan. Saya akan bergegas bersama para tim dan akan menuju taman wisata alam Bantimurung. Pastinya lokasi ini tak asing lagi buat kalian. So, seperti apa perjalanan saya? Apa saja yang akan kita jelajahi di Bantimurung? Ikuti terus Tribunars! Akhirnya saya dan tim tiba di Bantimurung. Wah tak sabar nih ingin menjelajahi dan langsung menyaksikan air terjun yang begitu injak. Terima kasih telah menonton! Intro Selama masa pandemi virus corona mengharuskan kita mengikuti himbawan pemerintah untuk tetap berada di rumah. Berjalan-jalan pun tak bisa, menikmati tempat wisata pun tak bisa. Namun melalui program Tribun Timur Anda tetap bisa menikmati wisata yang ada di Sulawesi Selatan melalui wisata virtual Tribunars. So, pada seri pertama kali ini spesialnya kami telah mengunjungi salah satu tempat destinasi wisata yang ada di Sulawesi Selatan, yakni Bantimurung. Seperti apa perjalanan saya? Ayo ikuti terus! Tribunars ini wajib untuk diketahui. Karena masih masa pandemi, pihak pengelola sudah menyiapkan berbagai rangkaian protokol kesehatan untuk para pengunjung sesuai dengan standar operasional yang berlaku. Seperti mencuci tangan, pengecekan suhu badan, dan ingat pengunjung harus menggunakan masker. Bagi kalian yang sakit seperti flu dan demam, tak diperbolehkan masuk Tribunars. Untungnya, saya dan tim sehat bugar, jadi semuanya bisa masuk. Yeay! Nah, Tribunars, Bantimurung begitu identik dengan kupu-kupu. Jangan heran, jika saat berjalan terkadang melihat banyak kupu-kupu yang berterbahan. Nah, untuk lebih jelasnya lagi tentang jenis kupu-kupu apa saja yang ada di Bantimurung, saya akan menyebangi museum kupu-kupu yang tak jauh dari pintu masuk area wisata Bantimurung. Nah, salah satu tempat menarik juga yang bisa kalian sambangi ketika berada di Bantimurung adalah museum kupu-kupunya. Cuma karena berhubung saat ini pengunjung juga tak terlalu banyak, mungkin akses untuk masuk ke dalam museum ditutup. Sehingga kita juga tidak bisa melihat ke dalam. Nah, salah satu spot yang paling ikonik ketika berada di Bantimurung adalah tempat ini. Pasalnya, setiap para pengunjung yang datang di Bantimurung pasti selalu berfoto di tempat ini. Sama seperti saya, saya bakal berselfie Ria di sini. Nah, sembari saya lihat hasil foto selfie-selfie saya tadi, saya duduk sebentar dulu guys. Sambil menikmati suasana asri dari Bantimurung. Nah, seperti yang kalian lihat bahwa di seluruh tempat duduk yang ada di Bantimurung sudah digunakan tanda silang. Ini berarti pada saat pandemi seperti ini, pihak dari pengelola Bantimurung sudah memperlakukan physical distancing agar pengunjung tidak takut lagi untuk berwisata karena sudah bisa terjaga. Oh iya, selain terdapat banyak spot foto yang menarik, pengelola tempat wisata ini juga menyediakan berbagai fasilitas lainnya seperti masjid, penginapan, trotoar unik, cottage, dan masih banyak lagi. Ada juga bangunan masjid tua yang hingga saat ini masih terus digunakan oleh para pengunjung. Nah, jika kalian melihat suasana gazebo yang sudah terantai, ini merupakan salah satu upaya dari pengelola untuk menjaga agar tidak ada kontak langsung fisik dari para pengunjung. Sehingga selain pengunjungnya dibatasi, tentunya gazebo-gazebo ini juga terantai agar tidak terlalu banyak interaksi pengunjung yang ada di dalamnya. Tapi, meski demikian, buat kalian yang kesepian hatinya, jangan merantai hati kalian. Tetaplah membuka kepada orang yang mencintai kalian. AC enggak? Semakin berjalan ke dalam, suara air terjun kian terdengar. Saatnya, saya mengunjungi spot terfavorit di Bantimurung ini. Air terjun Bantimurung yang memiliki tinggi 15 meter dan lebar 20 meter ini tidak mempunyai palung. Curahan airnya jatuh di ladasan yang berupa lapisan batu kapur yang sudah mengeras serta dirapisi mineral dari aliran air selama ratusan tahun. Hal itu tentu saja membuat air terjunnya menjadi tempat permandian bagi pengunjung karena kedalamannya hanya berkisar antara mata kaki hingga pinggang orang dewasa. Setelah puas menikmati spot-spot wisata menarik yang ada di Bantimurung ini, saatnya pulang. Sampai jumpa di wisata virtual Trimurers berikutnya. Terima kasih telah menonton!